. Ormas SKP Setia Kita Pancasila akan memfasilitasi pengajuan perbaikan rumah korban banjir bandang ke Kemensos Republik Indonesia. . Ketua Umum SKP Setia Kita Pancasila, Andreas Sumual dan Sekjen SKP Niske Yuwanita, beserta jajaran pada hari Minggu 4 Oktober 2020 untuk yang kedua kalinya mengunjungi lokasi bencana banjir bandang kampung Cibuntu Desa Pasawahan, Kecamatan Cicuruk Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. . 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 Pancasila Andreas Sumual, mengintruksikan Ketua DPD SKP Sukabumi, M. Kusnadi beserta jajarannya untuk mendata rumah warga yang rusak untuk diajukan ke Kementerian Sosial Republik Indonesia. Sehingga hari ini Minggu 4 Oktober 2020, data sudah terkumpul dan langsung diserah terimakan kepada Ketua Umum SKP Andreas Sumual yang nantinya akan segera diajukan ke Kementerian Sosial RI agar segera ditindak lanjuti dengan harapan khusus pengajuan dari SKP Setia Kita Pancasila dapat diterima di Kementerian Sosial dan bisa diberikan ke warga terdampak yang sudah terdata khususnya warga Kampung Cibuntu Desa Pasawahan, sehingga rumah warga yang rusak dapat dibangun kembali. Saya Andreas Sumual, Ketua Umum Satria dan Setia Kita Pancasila sekarang sedang berada di lokasi banjir bandang di Sukabumi, di Curug pada tempatnya. Saat ini kita bisa melihat bahwa di daerah sini banyak rumah yang terhanyutkan akibat banjir bandang, ada sekitar 20-20 katas rumah dan ada beberapa korban jiwa, 4 orang dan beberapa kerugian lainnya yang belum bisa ditaksir beberapa jumlahnya. Di dalam kondisi saat ini, kondisi pandemi dan krisis seperti ini, ini amas tangga penyelidikan untuk saudara-saudara kita di sini. Dan saya harapkan beberapa pihak lain, berbagai pihak lain untuk mau ikut berdonasi, membantu. Satu, perlunya adanya dapur umum, perlunya juga ada tenda darurat, perlu juga ada bahan bangunan untuk mereka kembali merestorasi rumahnya. dan di sini sebenarnya ada ketua umum, ketua DPW Sukabumi, wakil-wakilnya, pembahas serta seletarisnya. Kami sangat apresiasi sekali dari DPV Sikirika Majelisila, kalau mereka siap malah ada di sini, dari sejak awalnya terjadi bencana, bahkan anggota kami menyelamatkan beberapa orang yang terhanyutkan. Itu sangat kami apresiasi dan diapresiasi oleh Indonesia juga, ini adalah sifat-sifat heroik yang perlu kita tiru bersama, sesama baksa. Oleh karena itu, mungkin kita akan membawa data-data ini ke Kemensos, dalam rangka juga membantu Kemensos dapat memberikan bantuannya, jadi kita akan seluruhkan langsung kepada orang-orang yang memang terkena dan terdampak dari pada banjir bandang ini. Selamat sore. Selamat sore. Selamat sore. Alhamdulillah, kami dari DPW Sukabumi, Sikirika Majelisila, dengan sore ini kami bangga dengan mengucapkan terima kasih kepada ketua dari DPW, saya telah pagi selanjutnya, terima kasih untuk bimbo rencana dan alam pilih. Kami dari pihak DPW mengajukan untuk pihak DPW, untuk memohon bantuan dilakukan ke Kemensos dari DPW. Alhamdulillah, dari semua bencana ini beberapa rumah, datanya sudah masuk sekitar rumah. Kebetulan RT-nya dari anggota kita juga, SKP, Pak Renung, semua data baru 18, semua korban sekitar 25-30 rumah yang harus, harus yang kebetulan jadi anggota. Jadi baru kita meningkatkan baru dapat 18, sebab mereka kayak KTP sama kakaknya hilang, hanyut di bawah air. Jadi terpaksa kami belum bisa meminta kakak dan KTP-nya di pelajar, sementara hanya bisa. Cepi Kurniawan mengabarkan dari Kampung Cibuntu Desa Pasawahan Cicuruk Sukabumi, Jawa Barat.